Amnesti, operasi tempur TNI lawan KKB di Papua keliru dan gegabah. Amnesti Internasional Indonesia menyebut operasi siaga tempur darat oleh TNI untuk melawan kelompok KKB di Papua adalah keputusan yang keliru dan gegabah. Usman mengatakan operasi tempur tersebut justru berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua. Menurutnya, akan ada banyak korban sipil dan anggota TNI yang berjatuhan. Selain itu, layanan dan fasilitas umum di Bumi Cendrawasi juga turut terdampak. Ia menilai kebijakan itu telah melangkahi mekanisme undang-undang yang mensyaratkan perlu adanya keputusan politik Presiden Jokowi dan persetujuan politik DPR sebagai keputusan politik negara. Advertisement, Usman menuturkan Lemhanas perlu segera menyampaikan kepada Jokowi hasil kajian strategis tersebut beserta opsi kebijakan yang lebih baik yang dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata yang mementingkan keselamatan warga sipil termasuk pilot susi air yang tengah disandera oleh KKB. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk KKB. Yudo mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada tanggal 15 April. Ia menuturkan peningkatan status operasi ini bertujuan agar naluri tempur prajurit TNI terbangun. Sebelumnya, prajurit TNI dari Satgas Yonif R321 GT Pratu Niftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Henduga, Papua Pegundungan, Sabtu, 15.4. Saat itu, Satgas Tengah berupaya menyelamatkan pilot susi air Kapten Philips Meherten siang disandera KKB sejak awal Februari lalu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!